Selamat datang Mas Bursyang Halo Mas Bursyang Ya Bu, selamat siang Bu Selamat siang Ini kenapa semua Saya sehat Mas Bursyang, sehat juga? Mas Bursyang juga sehat? Ya, juga sehat ya Bu Kenapa cowok semua ya Laki-laki semua hari ini ya Kalian tahu dimana Mbak-Mbak ini sekarang ya? Mbak Haga, Mbak Carol Tidak ada ya Kemana mereka? Kenapa ini semua laki-laki? Yang wanita hanya saya ya Yang perempuan hanya saya Yang Mbak-Mbak yang lain tidak ada Tadi Mbak Carol ada ya Tetapi Mungkin Terpental keluar ya Ayo kita review dulu Sakit ya Nah ini ada Ada tiga gambar Ada tiga gambar dan Masing-masing ada tiga pertanyaan Ya, kita bahas satu persatu ya Jadi Kalian akan menjawab Gambar ini Sakit apa? Apa penyebabnya? The cause Dan How to heal the pain Ya Bagaimana cara menyembuhkannya Nah Kalian nanti bisa langsung tulis disini Saya share linknya dulu Ya Dimana linknya? Ya Bentar Bentar Nah saya share ini ya Linknya ada disini Nah sekarang saya copy Mana tadi copy Mana tadi copy-nya? Ya, saya copy linknya Saya Linknya ada di chatbox Ya Linknya ada di chatbox Sekarang Ayo kita berlomba Berlomba itu Competition Ayo siapa cepat Silahkan tulis disini Kita mulai dari Gambar yang pertama Nomor satu Silahkan ketik Jawab pertanyaan ini Mas Joy itu boleh Mas Sinan boleh Mas Bullsham boleh Sakit apa? Ya It's not like you're going to hypnotize someone Apa ini? Sakit apa ya? Kalau memegang kepala Mungkin sakit kepala Mas Zabu boleh ketik disitu? Ini siapa yang mengetik siapa ini? Karena tidak ada namanya ya Apa itu e-bags ya? Hewan apa ya? Oh, maksudnya itu Ya Ya, sakit kepala Sakit kepala Ada sakit kepala Semua sakit Ada yang sakit kepala sebelah ya Only half Sebelah saja Sakit Migren ya Tahu ya Sakit kepala sebelah Ada yang bilang Saya sakit kepala sebelah Migren Dia sakit kepala Mungkin ini Sakit semua ya Karena dia pegang semua Dia sakit kepala Apa ya penyebabnya? Apa penyebabnya? Silahkan ketik Siapa saja boleh ketik Mas Sinan boleh Mas Bullsham boleh Silahkan ketik disini Saya coba Panggil Kalau teman-teman yang mau ya Ibu Ya Di gambar dua Belum Masih Atau Gambar satu Tapi nomor dua Mas Joya itu sudah menjawab Dia sakit kepala Nah Jawab pertanyaan kedua Menurutmu Apa penyebabnya? Oke Menurut Menurut saya Bahwa Dia Sedang sakit Perut Mana? Bukan Masih gambar satu Mas Masih the first picture We have here Tapi second question Pertanyaan yang kedua Apa penyebabnya? Penyebab The cause Ya What is the cause? Sakit kepalanya Kenapa ya? Apa penyebabnya? Mas Zabu bisa ketik disini? Can you type directly here? Bisa ketik langsung? Bukan Bu Oh Mas siapa tadi? Mas Bursyam ya? Ya Bu Iya Coba Apa penyebabnya? Ketik disitu Ketik disitu Ketik juga mas Tolong diketik disini Bisa ketik? Ya Maybe Stresi tanpa batas Maybe Mas Bursyam Ayo ketik dulu mas Ketik disini Type the sentence Ya Ketik disini 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 penyebabnya adalah penyebab sakit ini sebentar ada yang mau bergabung ya Bu penyebab sakit ini mungkin stresi tanpa batas oke stres tanpa batas biasanya kita bisa mengatakan stres berat stres berat stres tanpa batas agak tidak berterima not really acceptable ya stres tanpa batas stres berat saya stres berat ya ya oke sebentar sebentar ya ada yang mau bergabung disini saya copy linknya dulu copy ya stres berat bagaimana Cak ya jadi sakit kepala mungkin ada stres ya sama dengan bahasa inggris stres atau apa saya tambahkan mungkin kurang tidur ya kurang tidur bisa ya ya bisa stres mungkin saya tambahkan ya stres disini stres tanpa batas atau stres ini panas banyak panas sekali it was kepala sakit gimana pak karyl di rumah panas no i'm saying sakit kepala can be caused due to high temperatures oh iya betul sebentar mbak karyl belum dapat linknya ya saya share lagi ya dan mbak dina baru masuk iya nanti bisa langsung mengetik disini yuk mbak karyl bisa ketik disini linknya ada di chat ya ya mungkin ya penyebab sakit ini adalah karena cuaca sangat panas ya kadang seperti itu ya jadi cuacanya sangat panas membuat kita pusing saya pernah dengar di saya lupa ya di asia timur mungkin salah satunya di banglades pernah ada apa namanya heat stress atau gelombang panas heat wave pernah ada mas ya ya heat wave and people do heat stroke ah heat stroke ya jadi orang-orang terkena heat stroke ya berapa temperaturnya mas berapa suhunya ah it's basically when it's up to i mean more than 35 lebih dari 25 35 lebih dari 35 wah panas ya panas sekali berarti lebih baik tidak keluar rumah atau bagaimana ya is it better to stay at home hmm yes even we actually always often need to go outside and then we take a lot of water to drink actually the situation is quite worse in India actually often it's empat puluh empat puluh empat puluh empat puluh ya in Delhi particularly so the white borders in the road gets melted due to the high temperature bisa high five to melt meleleh 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 so it's huge temperature there and often people die stay at that ya saya baca itu juga jadi banyak orang yang meninggal ya banyak orang meninggal karena terserang heat stroke panas sekali ya jadi garis putihnya bisa meleleh garis putih di jalan itu ya 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 the white borders in the road bisa meleleh sangat panas sekali ya oke ini tadi mbak mbak Carol mana mbak Carol bisa ketik disini mbak Carol bisa ibu iya saya tunggu iya iya cara menyem oh iya penyebab penyakit penyebab penyebab sakit ini apa oke iya mungkin ya bisa disitu setelah kalimat mas Bursyam ya masih Bursyam nah disini boleh mungkin tadi bisa pusing ya saya kadang kalau tidur sampai malam pagi harinya pusing ya karena kurang tidur karena kurang tidur kadang saya ingin menyelesaikan pekerjaan ya jadi saya ingin semuanya cepat selesai i want to finish everything ya jadi saya mengantuk saya mengantuk seharusnya tidur tapi saya tetap bekerja i just keep working and working ya want to finish everything ya tidak tidur pagi hari sakit kepala pusing kalimatnya bagaimana Mbak Mbak Kero oh iya boleh penyebab sakit ini adalah kelebihan panas ya atau karena cuaca terlalu panas bisa ya bagaimana cara menyembuhkannya silahkan oh halo mas Nur halo mas Nur saya bagi link di chatbox ya mas Nur bisa bergabung bisa ikut menjawab disini linknya di chatbox ya oke ayo siapa mau silahkan bagaimana cara menyembuhkannya minum panadol ya ya panadol ekstra dan saya itu ya saya minum panadol ekstra and it really works for me bisa ya oke saya yang cukup ya untuk istirahat ya di tempat kalian ada juga panadol ekstra ada tidak panadol atau apa apa obat sakit kepala biasanya mas Jaya itu apa obat sakit kepala di sana saya tidak sakit kepala almost never belum jangan jangan ya oh that's heaven belum pernah sama sekali sorry sama sekali sama sekali never ever no general i don't have headache no i don't have headache normally it's very rare very rare occasion i have headache jadi tidak tahu ya jadi tidak tahu obat sakit kepala iya iya tetapi tetapi saya saya tahu saya minum mereka orang-orang orang-orang di negara saya minum veracetamol yang sebenarnya sama panadol ekstra paracetamol dan cofein paracetamol ya iya betul paracetamol oke jadi kalau saya ini certain time certain time saya tahu apa kadang kalau overwork sakit kepala saya minum panadol ekstra panadol ekstra the red one itu warnanya merah dan saya saya bisa merasakan bisa mengurangi sakit kepala it really reduces the pain itu langsung it's like hilang tapi harus tidur setelah itu harus tidur agar istirahat tidur agar nanti bisa pulih benar-benar pulih kanadol ekstra ekstra merah gitu ya jadi oh ada paracetamol disini juga ada paracetamol ya bisa beli sendiri ya mas di apotek ya bisa beli sendiri tanpa resep dokter bisa bisa saya saya bisa membeli tanpa resep oh iya berarti sama disini juga bisa ini kalau mas Nur disini mas Nur ya mas Nur ibu ya di di Surakarta pernah sakit kepala iya tapi saya sudah banyak yang tapi ada teman-teman saya sering sakit kepala seperti biasa minum apa mereka mas ada dua obat yang mereka pilih dari dari optik ya tapi saya sudah rekomendasi mereka membeli paramex dan sekarang sering mereka minum paramex kalau sudah merosak kepala dan sering paramex ada di kamar mereka paramex ya ada disini paramex paramex itu paramex ada disini paramex panadol papa paracetamol ya sebenarnya papa paramex panadol paracetamol ya itu untuk obat sakit kepala panadol ekstra minum banyak air karena mungkin panas ya jadi kalau lingkungannya panas pas panas sekali perlu minum banyak air sekarang sudah mulai musim hujan disini jadi tidak tidak terlalu panas ya siang sudah mulai mendung sudah mulai cloudy kadang hujan ini masih belum hujan ini masih belum hujan ini banyak ya banyak banyak a lot of water banyak yang kedua gambar yang kedua silahkan tulis disini sakit apa ya belum mba siapa ini hamster dragon tadi mbak carol ya ayo jawab 3 pertanyaan kalian bisa langsung ketik sakit apa penyebab dan cara menyembuhkan nomor 1 sakit apa ini apa ya pegang apa itu sakit apa penyebabnya dan cara menyembuhkan sakit perut sakit perut karena megang perut sakit perut bukan penyebab ya tapi apa bukan penyebab apa penyebab mas penyebabnya penye penyebabnya adalah bukan ya kalau minum apa itu antasit mas ibu maaf kalau penyebabnya itu maksudnya sebab kan iya sebabnya why anu causenya apa sebabnya apa kenapa dia sakit perut ya sebabnya mungkin campuran makanan iya antasit apa ya saya kira it's poison something bukan ya saya kira antasit racun racun itu apa poison ya bukan ya itu obat ya what what does antasit mean iya obat apa itu it's antasit means anti-acid so it actually decrease acid jadi itu untuk the cure penyembuhnya saya pikir tadi antasit itu poison racun jadi sakit perut bukan ya karena mas Jaya itu menulisnya penyebabnya adalah minum antasit mungkin penyebabnya adalah apa yang bikin sakit perut ya iya iya oke penyebabnya penyebabnya adalah mungkin makan makanan pedas ya atau minuman ya makan makanan pedas ya oh kalau mas Jaya itu makan makanan pedas gak apa-apa ya kalau saya sakit perut ya bisa makan makanan yang terlalu berminyak ya yang berminyak ya bisa sakit perut kalau saya makan makanan yang pedas ya karena saya tidak bisa makan ah apa oh iya makan buah-buahan buah-buahan mas ada annya ya makan buah-buahan buah buah apa yang bisa mengubati sakit perut maaf itu mungkin asam 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 Jawa ada asam Jawa kan oh ada asam Jawa ada tamarin tamarin bisa bisa ya ya itu bisa kalau saya sakit perut aku tidak pergi ke gak usah ke optik atau ke rumah sakit cuma pergi ke pasar pasar tradisional milik asam itu asam Jawa jadi obatnya tradisional ya mas lemon 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 juga bisa ya kalau asam Jawa bagaimana direbus atau dimakan minum minum itu juga berarti harus diberi air panas dulu ya itu obat juga ya minum itu itu kalau disini jamu tradisional ya jadi ramus ya mas Nur putus-putus kunyit 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 bisa juga apa ya kunyit kunyit sudah kenalan dengan jamu jamu tradisional ya kunyit dan english apa kunyit apa kunyit ya got the word turmeric turmeric i always have it in my cooking untuk buat bumbu ayam goreng turmeric turmeric ada bawang putih tau ya turmeric it's yellow seperti ginger but the color is yellow ya turmeric coba saya ketik disini kunyit turmeric do i spell it correctly ya turmeric ini bisa untuk bumbu ayam goreng ya tambahkan bawang putih garam itu bagus ya untuk kesehatan juga makan buah-buahan buahnya mungkin tadi bisa ya oke ya makan dengan kandungan 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 asam kandungan asam atau gas yang tinggi ya ada yang perutnya tidak bisa menerima terlalu banyak asam ya itu juga bisa menyebabkan sakit perut oke kalau disini di jawa di jawa biasanya kalau sakit perut bisa minum teh tehnya buat yang very thick yang kental ya yang kental dan tanpa gula without sugar itu biasanya orang tua percaya ini bisa untuk obat sakit perut atau makan buah pisang ya buah pisang itu juga bisa dia bisa absorb absorb liquid ya itu bisa makan buah pisang juga disini hundreds of kinds ya buah pisang macamnya banyak sekali banyak sekali mas Bursiam ada buah pisang juga ya di Tanzania ada banyak ya ada banyak juga ya 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 bu biasanya hanya dimakan langsung atau ada yang direbus atau digoreng digoreng ya bu digoreng bisa ya ya disini juga ada pisang goreng pisang goreng tambah keju tambah coklat wah enak siapa yang lapar atau direbus ya direbus juga bisa disini ada direbus boiled atau steamed pisang ya kalau orang tua biasanya tidak suka ayam goreng karena banyak minyak ya harus ada minyaknya digoreng pakai minyak biasanya mereka ayah saya ibu saya mereka lebih suka steamed ya jadi dikukus pisangnya dikukus mereka lebih suka itu kita ke yang ketiga ya gambar ketiga ayo gambar ketiga silahkan ketik disini sakit apa ya sakit apa sakit gigi apa penyebabnya kenapa ya orang sakit gigi ada yang pernah sakit gigi sampai jumpa sampai jumpa kenapa ya sakit gigi karena karena apa mas kalau orang sakit gigi kenapa ya kenapa giginya sakit mas Jaya itu pernah sakit gigi sakit kepala tidak sakit gigi tidak kenapa orang sakit gigi ya ada yang pernah sakit gigi di sini coba kita dengar Mbak Ella Mbak Ella pernah sakit gigi Mbak pernah iya pernah ya kenapa ya sakit gigi nggak tahu nggak tahu kenapa giginya sakit giginya busuk tidak digosok gigi Bu tidak gosok gigi tidak gosok gigi Mbak Darma tidak gosok gigi tidak gosok gigi atau makan makanan manis makanan daging daging biasanya makan daging karena dagingnya alop ya dagingnya tidak empuk hard to chew ya dagingnya hard to chew susah untuk menghunyah itu ya jadi ya alop ya sakit giginya atau tadi karena tidak gosok gigi giginya menjadi berubang banyak kumannya ini mungkin busuk karena dimakan kuman jadi gigi kalau ada warna hitam kata dokter ada sedikit saja warna hitam itu ada kumannya ya you do have I don't know is it germ or yang makan gigi ya ada titik gigi kalau kalian sakit gigi coba buka mulut mungkin ada satu titik hitam atau coklat itu giginya berlubang ya so you have cavity ada lubang ya ada rongga jadi kalau disini ada namanya apa sih mbak kalau apa tambal gigi ya tambal gigi ya mbak Darma ya kalau giginya berlubang itu ya ya giginya ditambal ya giginya ditambal itu we have cavity field misalnya ya sakit gigi penyebabnya penyebabnya coba disini ya giginya berlubang ya giginya berlubang giginya berlubang apa tadi nomor tiga bagaimana cara menyebukannya tambal gigi ya dia harus menambal gigi dia harus dia harus menambal giginya jadi kita ada cavity field here cavity field cavity field cavity field ini namanya menambal gigi saya mau tambal gigi jadi giginya berlubang dokter akan menambal gigi ya sakit gigi mungkin ada giginya berlubang karena apa gigi berlubang karena mungkin ada yang kecelakaan teman saya dulu ada yang kecelakaan ya ada aksiden giginya terbentur ya terus jadi sakit ya ada yang patah giginya atau gigi karena makan makanan manis ya suka makan makanan manis makan permen makan coklat dan tidak menggosok gigi jadi giginya dimakan kuman ya menyebabkan giginya berlubang disini ada lagu judulnya apa sih sakit gigi ini ada lagu ya so the person compared heartbroken and sakit gigi dari pada sakit hati lebih baik sakit gigi ya so the person choose to have sakit gigi then being well broken hearted ya kenapa karena sakit hati itu lebih sakit ya biar tak mengapa biar tak mengapa so that's okay to have toothache rather than heartbroken ya gitu ini ada lagu kayak gini Mbak Dinda bisa nyanyi lagunya ini Mbak tau lagunya enggak Mbak Dinda Mbak Dinda Mbak Dinda mana Mbak Dinda Mbak Dharma bisa Mbak Dharma tau enggak lagunya ini lagu ini lagu ini tapi hanya aduh yang ini aja yang ini aja daripada sakit hati lebih baik sakit bibi ini dia tak mengapa terima kasih bagus ya semuanya ya Mbak Dinda bagus ya itu lagu ya jadi this is very old song ya lama sekali tapi even young generation right now ya ini karena terkenal itu Mbak mereka masih suka ya tau lah paling enggak ya Mbak Dharma ya tau ini daripada sakit hati lebih baik sakit gigi biar tak mengapa ya ya kalau patah hati broken hearted patah hati itu sakit sekali ya jadi jangan sakit hati kalau saya tidak mau dua-duanya ya sakit hati enggak mau sakit gigi juga saya tidak mau ya betul Bu itu sama-sama sakit Bu ya jangan sakit ya sakit hati jangan sakit gigi jangan dah jangan deh ya karena sakit gigi oh ya sakit sekali gitu ya kata orang-orang juga sakit-sakit sekali nah sekarang ayo kita kesini Mbak Berta baru bergabung Halo Mbak Berta Mbak Berta Mbak Berta ada? saya harus share link lagi oke sekarang ini ada percakapan nah ayo kita baca percakapan ini ya ada yang jadi ada dua orang ada dua orang ya ada dua orang Adit dan Indri Adit itu biasanya nama laki-laki ya kalau di sini Adit Aditya laki-laki kalau Indri perempuan kalau Indra nah laki-laki ya Indri Indra laki-laki Indri perempuan Mas Zabu ada di sini eh kita cari Mas Zabu oh Mas Zabu nggak ada ya oke Mas Bursyam bisa bantu? iya Bu iya Bu Mas Bursyam sebagai Adit oke Bu Mas Bursyam sebagai Adit Indri Indri Mbak Berta Mbak Berta Mbak Berta iya Bu sorry there's noise Mbak Berta bisa bantu baca Mbak Berta bisa bantu baca Mungkin udah bisa ya Mbak Carol Mbak Carol bisa bantu baca Mbak Oh iya Bisa Mbak Bertha Yang ini Mbak Bertha Indri Mbak Bertha jadi Indri Mas Bursam jadi Adib Oke Aduh, kepala aku pusing sekali Kenapa Dit? Apa kamu sakit? Iya Indri, kemarin hujam deras Aku hujangan Apakah kamu sudah Berobat ke dokter? Belum Aku buatkan teh panas ya Terima kasih Indri Maaf ya Merepotkan Mas Bursam Oh oh Iya Mbak Bertha Tidak merepotkan Adib setelah Burem remove the cacet Adib setelah ini aku antar ke dokter Baiklah sekali Mas Bursam Sekali lagi Terima kasih ya Mas Bursam baca Sudah Mbak Bertha Sekali lagi Mas Bursam Sama-sama Ya Jadi Hujan deras Hujan deras Kehujanan Kehujanan Apakah kamu sudah berobat ke dokter? Belum Aku buatkan teh panas ya Jadi disini kalau Tidak enak badan Kita buat teh panas Terima kasih Indri Maaf ya Merepotkan Ya Merepotkan Tidak merepotkan Adib Ya Setelah ini aku antar ke dokter Baiklah Sekali lagi Terima kasih ya Sama-sama Nah You decide Silahkan putuskan Apakah Pernyataan Pernyataan itu statement Kalau pertanyaan Itu question Ya Ini pernyataan Pernyataannya benar Atau salah Sebagai contoh Kemarin hujan deras Benar ya Bagaimana dengan nomor 1 Mas Jaya itu 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 salah Masalah ya Indri merasa Pusing Adib merasa pusing Adib merasa pusing Ya Bukan Indri Jadi salah Nomor 2 Mbak Kero Mana Mbak Kero Ada ibu Sara sakit Karena kehujan Kehujanan Mbak Mbak Berta Kehujanan Ini salah Ini bukan Sara Ini Adib ya Bukan Sara yang sakit ya Jadi Adib lagi ya Adib sakit Karena kehujanan Mas Nur Nomor 3 Mas Nur Oke Sara sudah pergi ke dokter Apa ya Adib tidak pergi ke dokter Sara tidak tahu Siapa Iya Sara ini siapa ya Tidak ada Sara disini ya Bukan Sara ya Tidak ada Sara Nomor 4 Berarti salah ya Salah 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 Hampir mirip ya Sarah dan salah ya Salah ya Nomor 4 Siapa yang belum Nomor 4 Mas Zabu Mas Zabu Nomor 4 Mas Zabu Ya Bu Ya Indri menyeduh Kopi panas Untuk Sara Ini semua Sara kemana-mana Indri menyeduh Kopi panas Karena Sara Tidak ada ya Sekarang kalau Nomor 4 Nomor 4 Sara Saya ganti Adib Indri menyeduh Kopi panas Untuk Adib Benar Benar Ya Kalau ini Adib Benar ya Indri menyeduh Kopi panas Untuk Eh Ya si Kopi panas Apa 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 Panas Mas Zabu Mas Zabu Mau hilang Ya Oh ya Mas Zabu Kopi panas Apakah Indri Menyeduh Menyeduh Kopi panas Untuk Sara Eh Untuk Adib Ya Mana kopi panas Coba tunjukkan Dimana kalimatnya Kopi panas Saya ulangi ya Pertanyaannya Indri Menyeduh Kopi panas Untuk Adib Apakah Kopi panas Is it Kopi panas Kopi Is it Hot Kopi Ya Kopi Mana kopi Coba baca Coba baca Di Ini ya Di Teksnya Apa Apa itu Kopi Panas Ya Mana ada Kata kopi Mas Zabu Mbak Kero Menulis Mbak Kero Ini kopi Panas Betul Mbak Kero Mbak Kero Juga Ada Mas Zabu Benar Benar Enggak Ini kopi Panas Tidak Bu Itu Salah Teh Panas Teh Panas Bukan Kopi Panas Biasanya Kalau sakit Di Sini Pasti Akan Buat Kamu Merasa Sakit Saya Buatkan Teh Panas Teh Panas Bukan Kopi Panas Teh Panas Biasanya Bisa Membuat Kita Merasa Lebih Baik It Feels Better After Drinking Tea Warm Tea Oke Ya Nomor Lima Adit Saya Ganti Sarannya Adit Akan Kedokter Sendirian Benar Atau Salah Adit Akan Pergi Kedokter Sendirian Benar Atau Salah 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 Tidak 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 Sendirian Ya Tidak Sendirian Dengan Indri Dengan Indri Karena Setelah Ini Aku Antar Kedokter Soal Take You Aku Antar Antar Kalau Antar Berarti Kita Bawa Kedokter Aku Antar Kedokter Disini Ada Antar Jemput Kalau Jemput Itu Pick Up Ya Misalnya Besok Saya Antar Mbak Berta Ke Kampus So I Take Mbak Berta Ke Kampus Jemput I Pick Mbak Berta I Pick Mbak Berta From Kampus Jadi Ada Disini Kalau Di Sekolah Kalau Di Sekolah Ada Antar Jemput Mobil Antar Jemput In Western Country You Usually Have Bus Antar Jemput Sekolah Ya Like In Australia Or In Amerika Ada Bus Antar Jemput Sekolah Jadi Nanti Ada Mengantar Sekolah Menjemput Juga Dengan Bus Kalau Disini Mobil Jadi It's One Of The Vasilities Of School Ada Mobil Antar Jemput So To Take You To School To Pick Up Students From School Antar Jemput Besok Jemput Saya Di Kampus Saya Tidak Bawa Motor Jadi Nanti Ada Yang Menjemput Saya Ada Yang Menjemput Ibu Di Kampus Karena Saya Tidak Bawa Motor Misalnya Mbak Bertha Besok Jemput Saya Di Kampus Saya Tidak Bawa Motor Jemput Saya Di Kantor Setelah Itu Kita Jalan Jalan Jemput Saya Oke Disini Sendirian Sendirian Alone Sendirian Kehujanan Apa Apa Lawan Katanya Kehujanan Anthony Kehujanan Apa Antonim Kehujanan Kepanasan Iya Kepanasan Ya Bisa Iya Bisa Kedinginan Kepanasan Karena Disini Ada Hujan Dan Panas Mas Ya kan Musim Hujan Dan Musim Panas Kalau Kehujanan Kena Air Kalau Kepanasan Kena Sunlight Sinar Matahari Aduh Saya Kepanasan Sinar Mataharinya Kena Sinar Matahari Saya Kepanasan Saya Butuh Topi Agar Tidak Kepanasan Saya Butuh Payung Juga Bisa Saya Butuh Payung Agar Tidak Kepanasan Saya Butuh Payung Agar Tidak Kehujanan Jadi Kehujanan Kepanasan Kehujanan Kepanasan Tadi Sudah Ya Nah Sekarang Kalian Semua Tulis Disini Menu Makanan Sehat Di Negara Kalian Mbak Jaya Menulis Sambal Semua Saya Mau Tulis Juga Makanan Sehat Ibu Disini Kita Nasi Nasi Putih Kalau Disini Ya Cukup Nasi Tapi People Most People Will Eat Nasi Putih Ya Although We Have Nasi Hitam Nasi Merah Ya When People Bilang Ya Orang Bilang Nasi Itu Nasi Putih Biasanya Nasi Ya Lauk Pauk Ya Ayam Goreng Atau Ikan Atau Daging Sayur Ada Sayur Bayang Sayur Asam Kenapa Asam Sour Karena Disitu Ada Tomato Ada Tamarin Ya Jadi It's The taste Is Sour Sayur Asam But We Have Some Vegetables In Sayur Asam Apalagi Ya Mbak Ella Mau Menambahkan Kalau Di Tempat Kita Makanan Sehat Apa Aja Ya Mbak Nasi Sayur Mbak Dharma Mbak Linda Apa Sayur Mbak Dinda Mau Tambahkan Mbak Dinda Mbak Dharma Ikan Bu Ikan Goreng Ada Tahu Tempe Tahu Tempe Tahu Tempe Sayurnya Sudah Apalagi Sayur Disini Ada Bayam Merah Bayam Hijau Red Spinach Ada More Expensive Tapi Kalau Bayam Hijau You can Just plant It Yourself Bo Bisa Tanam Sendiri Saya Pernah Tanam Di Pot Ya When You Cut It Jadi Potong Nanti Dia Tumbuh Lagi Cepat Sekali Not Difficult Mudah Ada Mungkin Buah Buahan Buah Buahan Mbak Ella Suka Buah Apa Mbak Buah Semangka Semangka Di Pontianek Paling banyak Apa ya Apa Buah Buah Rambutan Banyak Rambutan 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 Apalagi Disini juga Banyak Rambutan Ini Kelengkeng Ada Nggak Ya Karena Saya Di rumah Punya Kelengkeng Manis Kalian Lungen Ya I have A tree Satu Pohon Dan Sekarang Sedang Berbunga Biasanya Buahnya Banyak Sekali Kilos You can get Kilos Kalau sudah Panen When Harvesting Saya Biasanya Antar Ke Teman Teman Antar Ke Tetangga Free Big Plastic Bag For One Neighbor Nanti Saya Ke Rumah Tetangga Untuk Memberikan Kelengkeng Itu Kadang Bawa Ke Kantor Juga Rambutan Kelengkeng Jangan Lupa Minum Susu Empat Sehat Lima Sempurna Nasi Lau Pauk Sayur Susu Ada Sayurnya Juga Nasi Putih Sayur Oh Ya Telur Telur Bisa Kalau Minumnya Apa Mas Jaya Itu Apa Minumannya Minuman 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 Air putih Ya Harus Air putih Bapak 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 Bisa Ketik Di Sini Mbak Berta Mbak Berta Mbak Carol Ayo ketik disini Bisa ketik disini Saya bagi linknya di chatbox Yes, I cannot write Kenapa? Linknya ada di chatbox You can click on the link Please, can you send me the link again? Okay, wait Okay, sudah di chatbox Yeah Oh, okay Mbak Carol Mbak Carol tidak bisa mati Karena mati listrik Ya Ya, okay Dan Mbak Agar dan Mbak Irin Kemana ya hari ini? Tidak ada kabarnya Semoga mereka tidak apa-apa ya Mbak Zabu Mbak Zabu Mbak Zabu benar-benar nulis Mbak Zabu Ya, Bu Ayo tulis disini Apa makan makanan sehat Menu makanan sehat Di negara Kalian Yang belum menulis Mbak Berta, Mbak Carol Tidak bisa menulis karena mati listrik Mas Zabu apa ya Tulis di nomor dua ya Ada Tulis ya Tuliskan Mas Zabu bisa menuliskan Bisa ketik Bisa ketik ya Ya I can't read Tidak bisa I can't read Linknya saya bagi di chatbox So you need to click on the link first Di chatbox Click on the link And then you can join us here Sambil kita tunggu Mas Zabu ya Nomor satu Mas Joyo tuh Apa Mas Joyo tuh Menu makanan sehat di Bangladesh Ya, itu adalah air putih Oh, sorry And in some particular occasions Like marriage Then Saya Biasanya Minum borhani Borhani adalah Un Borhani adalah What you want to say when I want to say A Particle A Ke satu Or how to say it Like It's a drink Sebuah minuman Sebuah, okay Ya Sebuah minuman So we can also use it in In case of drinks Ya Bisa Ini adalah minuman Sebuah minuman bisa Or you can just minuman boleh Ya Okay Itu minuman Seperti Itu adalah Membuat Membuat dari What I can say Like Card It's basically made of a card Card And Some A lot of spices as well And you can't imagine it's taste Unless you taste it actually So that's like I just wrote Rasanya pedas dan asam Itu Kadang-kadang rasanya pedas Dan kadang-kadang itu adalah asam Jadi Rasanya Enak sekali Enak sekali Can I describe this Seperti jamu di sini Jadi We use spice We use herbs Yeah But the thing is that I didn't taste Jamu And you didn't taste Burhani If I could bring it to Indonesia Then Ayut But I don't think that it would be It would be good Masjaya Masjaya itu saya tunggu Januari ya Saya mau burhani Ya Kalau saya bisa Terus Ya Karena di sini juga Jamu itu bermacam-macam ya We have different taste of jamu Ada yang pahit sekali Really bitter Ada yang Sour Ada yang asam Ada yang We blend those All together Ya Dicampur Ya Tapi saya Suka yang Agak sedikit asam Or sweet Ya Tapi Saya mau coba burhani ya Pedas Minuman juga pedas ya Minuman pun pedas ya Makanan pedas Minuman pedas Ya Tapi tidak ada alkohol di situ ya Tidak ada alkohol No alkohol ya Kalau tidak ada alkohol Saya boleh Ya Jadi Kalau spice Atau Dari Herbs Itu herbal Ya Herbal Tanaman Tumbuhan Boleh Ya Kalau Mas Nur Gimana Mas Nur Borkani Mas Nur Apa saja makanan sehat Ya Gue sudah Tentu Boleh ditulis Boleh ditulis Buah Buah Coba baca Semua Buah Oke Boleh Teh hijau juga ya Ya Teh hijau Teh hijau Teh hijau Teh hijau Yang Baik Banas Kalau minum teh hijau Pakai gula Tidak Tambah gula Yang baik Yang baik Yang baik Tanpa 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 Bukan Tanpa Tanpa Gula Yang Baik Tapi Banyak Yang Ada Tanpa Gula Karena Ya bisa Minum Tidak 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 Karena Kalau tidak pakai Gula Pahit ya Apalagi Teh hijau Itu agak Pahit ya Saya Mula Minum Masih Kalau saya Minum Masih Penuh Gula Juga Tapi Tidak Banyak Ya Sayur Ikan Jahe Ada Ada Minum Minum Yang Baring Untuk Tapi Susah Semua orang Minum Itu Dicampur Dicampur Jahe Lemon Garlic Bawang 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 putih Bawang putih Jahe Dan Lemon Ditambah Minyak Minyak Zaitun Minyak Zaitun Minyak Zaitun Ya Ini Campur Semua Bikin Jus Bikin Jus Tidak Sakit Perut Ya Ya Itu Bagus Ini Ada Bagus Sama Ya Namanya Masuk Lagi Ya Bagus Untuk Kesehatan Ya Ya Tapi Susah Minum Rasanya Ada Yang Bahin Itu Jahe Dan Jahe Dan Apa Jahe Dan Buang putih Itu Bawang putih Ya Rasanya Beda Banget Itu Beda Gak 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 Agak Pedas Ya Kalau Jahe Agak Pedas Ya Beda Dan Bahit Iya Dan Lemon Asam Ya Lemon Asam Lemon Asam Dan Minyak Olif Minyak Olif Itu Juga Zaitun Tadi Minyak Zaitun Minyak Rasanya Berbeda Sama Minyak Yang Biasa Ya Tapi Lebih Mahal Minyak Zaitun Lebih Mahal Banget Banget Lebih Bisa Mahal Disini Juga Kalau Saya Pakai Minyak Goreng Biasa Mungkin Kalau Minyak Zaitun Olive Oil Sangat Mahal Sekali Jadi Kalau Pakai Sedikit Saja Mungkin Hanya To Saute Things Tapi Kalau Untuk Menggoreng Tidak Pakai Minyak Zaitun Tidak Kalau Ada Masalah Tapi Kalau Merasa Sakit Sakit Lanjut Sama Minyak Zaitun Minyak Zaitun Kalau Pakai Hanya Sedikit Mungkin Goreng Atau Menumis Sedikit Tusu Full Cream Dan Telur Buah Favoritnya Mas Nur Apa Yang Bersama Mungkin Pisang Pisang Disini Banyak Pisang Murah 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 Dan Sehat Murah Dan Sehat Dan Makanan Pisang Makanan Bintar Dan Semangka 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 Murah Semangka Ini Harga Biasa Harga Biasa Tapi Kalau Pisang Murah Biasanya Murah Mangga Ada Tergantung Mangga Mungkin Bisa Lepas Kilo Mungkin 10 10 Ribu Dan Kadang-kadang Mungkin Bisa Bisa Sampai 50 Tergantung Musimnya Tergantung Musimnya Sekarang Musim Mangga Jadi Banyak Kalau Disini Tergantung Terima kasih Mas Nur Jadi Tadi Ada Ramuan Mas Nur Ada Jahe Ada Lemon Dicampur Jadi Satu Di Blender Itu Ditambah Minyak Zaitun Mas Bagaimana Mas Bersiam Makanan Sehatnya Apa Mas Bersiam Ada Nasi Oh ada Nasi Biryani Juga Dia Tulis Nasi Biryani Sama Di Tempat Mas Jaya Itu Sama Tidak Nasinya Mas Bersiam Mana Mas Bersiam Ada Tidak Disini Dia Keluar Ada Biryani Sayur Ikan Singkong Saya Dengar Di Tempat Mas Ini Kasafa Singkong Disini Juga Banyak Ada Yang Digoreng Ada Mungkin Yang Direbus Oh Nanti Kalian Banyak Juga Ketemu Disini Ubi Ubi Itu Sweet Potato Jadi Kita Tidak Bilang Ini Kentang Tapi Ubi Ubi Ada Ubi Ungu Ada Ubi Orange Orangnya Disini Biasanya Dikukus Steamed Atau Digoreng So Don't Be Surprised Whenever Saya Makan Nasi Nasi Sayur Kemudian Saya Makan Ubi As My Snack Not As My Main Course Tapi Ubi Snack Heavy Snack Carbohydrate Jadi Goreng Saya Sudah Makan Nasi Ada Ibu Menggoreng Ubi Ibu Menggoreng Ubi Wordplay Ibu Menggoreng Ubi Ibu Ubi Ibu Menggoreng Ubi Saya Juga Makan Itu Jadi Main Course Carbohydrate Snack Carbohydrate And Cassava Chips Semuanya Carbohydrate Jadi Semua Disini Bisa Digunakan Untuk Snack Even Carbohydrate Will Be My Snack Pisang Goreng Daging Sapi Oke Kacang Polong Peace Kacang Polong Banyak Disini Susu Sapi Oke Ya Kalau Tadi Mbak Berta Dia Bilang Mana Mbak Berta Tulis Di chat Box Oke Tepung Jagung Bukan Jamun Ya Mbak Carol Tepung Jagung Saya Tulis Disini Tepung Jagung Oh Mbak Carol Saya Tulis Disini Saya Bantu Ketik Tepung Jagung Jangan Sapi Daging Sapi Sapi If you Say Sapi That Will Be The Whole Cow Daging Sapi Don't Say Sapi Ya Only Sapi The Whole Cow We Eat Daging Sudah Dipotong Daging Sapi Sayur Sayur Telur Susu Dan Gua Ya Kalau Mbak Berta Apa Tadi Mbak Berta Kentang Tumbuk Sayuran Daging Sapi Mashed Potato Kentang Tumbuk Good Kentang Tumbuk Sayuran Dan Daging Sapi Daging Sapi Kentang Tumbuk Saya juga Suka Ini Kentang Tumbuk Ya Kadang Kalau Buat Kentang Tumbuk Lebih Repot Ya It's easier To have It's It's Simpler When we have Just Nasi Kentang Tumbuk You need to Prepare More Things Ya The Potato Harus Di Steam Harus Di Mask Kasih Milk Sometimes Butter Or cheese Ya Longer To prepare Ya But I love It Actually Ya But If I Do Have More Time Saya Suka Kentang Tumbuk Nanti Makan Dengan Daging Nah Ayo Kita Review Dulu Juga Yang Ber Silahkan Buat Kalimat Disini Boleh Ketik Berbicara Berjalan Berolahraga Berpakaian Bernama Bisa Buat Kalimat Ya Silahkan Buat Kalimat Disini Do not Look at The picture It has Nothing to do With the picture Ya Jadi Langsung Disini Berbicara Berjalan Oke Oke iya oke coba baca mas Yaitu saya mau mas Yaitu bisa bantu baca yang kalimatnya mas Yaitu saya mau berjalan hari kalau berjalan walk ya mungkin maksudnya take a walk berjalan-jalan kalau ya bisa saya mau berjalan-jalan kalau berjalan to walk to somewhere saya berjalan ke kampus I walk to campus I go to campus on food berjalan saya berjalan-jalan take a walk ya mungkin saya mau berjalan-jalan tidak perlu hari you can just say berjalan-jalan di akhir pekan on the weekend di akhir pekan ya saya mau berjalan-jalan di akhir pekan siapa yang mengetik ya sinan ada di pantai oh mas Nur oh mas Nur apa nih mereka sering nah ini ya betul mereka sering berjalan ke kantor ya so they walk to their office ya berjalan ke kantor they go to their office on food ya itu mereka berjalan ke kantor nah apa itu kitas mas Nur kitas karena ini singkatan ya this is an abbreviation jadi kita tulis besar ya nanti saya mau berbicara tentang kitas kita mas Nur apa singkatannya kitas mas what does it stand for ibu kitas itu visa 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 Nur Bahasa Indonesia kitas kitab maksudnya kitab ya itu kitab tapi tidak tahu ya jadi ini adalah kartu izin kartu izin kartu izin ini ya kartu izin kartu izin tinggal terbatas tinggal terbatas ya ya jadi ya itu itu ya ya kalau ditranslate yang asli kitab yang asli kitab tulisnya yang asli kitab tapi ya coba diketik disini mas coba diketik aslinya gimana ya kalau apa di kartu izin formal ya mereka nulis kitab tidak nulis kitas kitab dengan B ya dengan B ya kitab ya ya kita dengan B bukan B B bukan ini ini dengan A P atau B oke dengan B bukan B kayaknya P tetap kartu izin tinggal tetap atau permanen tetap ya tapi kalau biasanya kita cuma bilang kitas nah harusnya kitas ya karena kalau kitas kan temporary ya jadi limited stay kalau kitab tetap itu permanen kalau permanen nanti gimana mungkin waktunya lebih lama ya permanen ada-ada yang kitab mungkin kitab dengan B yang paling lama paling lama ya kalau oke ini kita mungkin sudah sudah apa ya ngurus mengurus mengurus ya kemahasiswan kesini selama 4 tahun itu kitab tapi setiap tahun setiap tahun kita bikin kitas oh ya mengerti mengerti ya jadi ini kalian nanti akan memiliki ini kalau disini ya nanti bisa tanya sama mas Nur ya teman-teman yang mau ini ini kalau yang tetap itu apa permanen ya namas iya itu yang tetap permanen oke nomor 5 liburan liburan yang ke depan itu maksudnya gimana liburan yang akan datang ya yang akan datang liburan yang akan datang saya akan ini tadi ya mungkin berjalan-jalan ya tidak hanya berjalan kalau berjalan walk ya berjalan-jalan to visit relatives atau to take a walk to have pleasure ya berjalan-jalan ke rumah teman saya bernama Mila kalau berpakaian gimana ada yang mau menambahkan kalau berpakaian kalau berpakaian gimana ya ada yang mau coba berpakaian berolahraga berolahraga ya si nana di pantai dia sedang berolahraga setiap pagi saya ke lapangan berolahraga ya oke kalau bisa setiap pagi saya ke lapangan untuk berolahraga atau saya setiap pagi saya berolahraga di lapangan kalau berpakaian gimana berpakaian mas jaya itu mau coba kalau berpakaian gimana mas atau siapa jt yang disiakan berpakaian dan pake udah kalau udah itu informal bisa pake sudah ya sudah mas Nur kalau nanti nulis hati-hati ya kalau sudah di kelas harus pake formal loh ya akademi ya kalau sudah terbiasa ya nah sudah 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 berpakaian belum jersinya sudah berpakaian belum have you got dressed ya sudah sudah berpakaian belum ya have you got dressed saya atau jersey sudah berpakaian sudah memakai pakaian jadi ya sudah berpakaian memakai pakaian ibu ya itu ada beberapa kalimat tidak formal tapi sudah seperti formal kalau ditranslate ada seperti yang itu yang mana kalau mau tulisnya yang ya ini kadang-kadang sebentar mas Nur putus-putus lihat di contoh yang aku tulis yang mau tulis ini ini oke aku ini ya ya kalian tulis ini aja oh disingkat ya 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 disingkat it's informal we sometimes abbreviate to make it faster tapi biasanya untuk texting texting language ya jadi yang YG but in academy when you are writing tugas kelas do not make this short ya yang YG jangan ya itu tapi tapi ibu sekarang kadang aku lihat di kartu yang paling formal juga kalian masih pakai ini aja YG aja tekstnya apa bukan buku pasti sorry putus-putus gak dengar oh maaf gimana dimana itu ketemunya saya kalau mengingat tapi ya biasa aku bisa dapat ini mungkin kalau udah ditranslate juga ada ya sudah ditranslate ya tapi kalau di buku ya kalau yang biasanya saya temukan kalau di buku buku akademik itu kita tidak menyingkat misalnya dia yang gitu ya YG enggak biasanya hanya bahasa untuk texting aja kalau kita mau kirim pesan lewat WA di telegram email enggak apa-apa tapi kalau ditugas jangan disingkat oke ya jadi tulis seperti biasa saja yang tapi ditranslate bisa ini aku sudah coba bisa ditranslate juga oh kalau ditranslate muncul juga ya iya tapi kalau mengetik jangan ya kalau membuat tugas jangan disingkat singkat ya apalagi tugas kampus jangan disingkat ya ya oke ya ini adalah review hari ini ini tadi saya mau tambahkan sebenarnya budaya kerokan mungkin next time kita ini atau mungkin sudah pernah dengar kerokan ini ya dan ini tadi loh mana ya gambar saya ya kok tidak ada kok hilang tadi ada gambar di mana ya kalian kalian tolong nanti di cek yang sudah komentar tadi seperti mas joyo itu katanya juga sudah cek ya bentar bentar ya nah di komentarnya yang ini tolong di cek ya yang belum bisa masukkan disini nanti saya beli komentar ya ini misalnya ini kan saya minta untuk membuat kalimat dengan karena itu ya because of that sudah tepat atau belum nanti silahkan baca mbak Bertha misalnya ini ya mbak Bertha mbak Bertha disini mbak Bertha masih ada gak nah disini misalnya ini sudah ada karena itu belum i want you to create sentences using karena itu and therefore therefore because of that nah ini kan belum ada nanti silahkan buat seperti contoh yang sudah dibuat mas Bursyam sudah ya mas Joyo itu juga sudah ya tadi mas Joyo itu katanya sudah ada sudah saya beri komentar nanti bisa diperbaiki ya diperbaiki ini karena itu misalnya nomor 2 ya dia sakit karena itu adalah kedinginan seharusnya because of that will be followed by the effect the result ya jadi dia sakit taruh di belakang misalnya karena di di sana tempatnya sangat dingin karena itu dia sakit ya karena itu because of that will be followed by result ya tolong latihan lagi yang belum mengisikan di sini ada mbak Carol mas Nur juga belum ya mas Nur halo mas Nur mas Nur ini PR belum buat kalimat di sini ya mas Nur ya ini nanti tuliskan di ketik di sini ya di kolom komentar ya buat kalimat dengan karena itu gambarnya ada di belakang video di bentar nah yang ini ya mas mas Nur belum buat kalimatnya ya dengan menggunakan karena itu yang sudah mas Bursa mas Joy itu mbak Berta sudah jadi nanti saya beri komentar di sini oke ya itu ya cukup sekian untuk hari ini teman-teman terima kasih sudah bergabung mas Joy itu mas Nur mas Bursa mbak Berta sepertinya sudah terlempar mbak Ella mbak Dharma mbak Dinda juga terima kasih sudah bergabung ya selamat melanjutkan kelas jaga kesehatan selalu ya selamat melanjutkan lagi pelajaran di sesi kedua terima kasih semuanya sampai jumpa ya assalamualaikum sampai jumpa terima kasih terima kasih sehat selalu semua terima kasih iya ibu terima kasih ibu terima kasih terima kasih terima kasih